Sopi Videomu sepi penontonnya dan kamu udah mulai bosan ngonten di Sopi Video Affiliate Lakukan cara ini agar Sopi Videomu banyak penontonnya Bagaimana caranya? Tonton videonya sampai habis karena kita akan langsung bedah di akun Rahayulev milik saya Assalamualaikum Wr. Wb Baiklah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menaikkan viewer penonton di Sopi Affiliate Dan sebelum kita mulai mari kita record layar dulu supaya teman-teman mudah memahaminya dan langsung bisa mempraktekannya Jadi bagi kamu yang sudah main di Sopi Affiliate, sudah upload video, sudah lakukan hal-hal yang memang dianjurkan oleh Sopi Video Tapi penontonnya masih saja nol, lakukan hal ini Oke langsung saja kita ke akun Sopi Video saya Nah teman-teman disini kita masuk ke akun video yang namanya Rahayulev Ini teman-teman bisa lihat Ini adalah akun saya Teman-teman bisa lihat Rahayulev Disini terakhir saya upload video yang ini Oke itu 2 jam yang lalu Nah jadi sebelum kita upload video lagi Ini kita akan upload lagi langsung Apa saja yang harus kita lakukan supaya video kita naik Oke dan disini sudah ada 3 video untuk contoh bahan ya teman-teman ya Nah sebelum teman-teman ya Sebelum teman-teman melakukan upload video Teman-teman sebenarnya harus reset dulu Apa yang lagi trending dan apa yang lagi booming di Sopi Video Apa yang lagi viral Caranya gampang banget ya Nah kalau untuk produknya teman-teman tinggal pilih ke Sopi Video seperti ini Carilah produk-produk memang yang penjualannya lagi trending Caranya di mana? Disini Nah disini teman-teman sudah disediakan untuk produk trending Nah tinggal pilih atau sesuaikan dengan kondisi teman-teman ya Teman-teman di bidang apa atau next apa Contohnya Nah disini ada perlengkapan rumah ataupun ibu dan bayi Nah biasanya untuk perlengkapan pempes ini Ini sangat-sangat banyak sekali yang check out ya Tapi komisinya sangat kecil Nah tapi disini teman-teman dapat 3% 3% itu lumayan besar ya Kalau di produknya baby-baby Oke nanti kita akan lihat performa video saya ya Nah contohnya seperti ini Yang lagi trending di Sopi perlengkapan rumah ini Produk-produk ini 1-100 teman-teman bisa buatkan videonya Produk apa yang ada di rumah Contoh ini seperti teman-teman ada beli dan sudah pakai ya Tinggal dibuatkan videonya Dan ini dijamin teman-teman produknya pasti laku Kenapa? Karena ini lagi trending Oke bagaimana cara menaikkan penonton Supaya banyak yang nonton Kalau di Sopi beda dengan di TikTok Walaupun penontonnya sedikit Penontonnya sedikit Dia lumayan penjualannya Ini teman-teman bisa lihat Dari sini 200-300 Nanti yang ini Ini ada 1100, 400, 300 Dan ini saya upload 2 hari yang lalu Dia akan menjadi sebuah investasi kita ke depannya Nanti kita akan lihat ya teman-teman Di sini kita lihat Coba tes lihat ya Ke Sopi Ke Sopi Affiliate Program Performa Nah di sini teman-teman bisa lihat Penjualan saya nih Di sini teman-teman bisa lihat Untuk baby-baby Nah ini saya praktekkan Produk memang yang lagi trending Walaupun saya sebenarnya Tidak Nesnya tidak di baby ya Nesnya itu home living Jadi perlengkapan rumah Jadi saya coba tes produk yang lagi trending Ternyata Eksperimen saya berhasil nih teman-teman Nih Ada yang laku hari ini ya Ini tanggung 03 Bulan 10 Berarti hari ini Ini laku lagi ya teman-teman Hari Satu hari Sudah dua ya Kita cek lagi Ini saya buat videonya Ini komisinya lagi Produk-produk yang lagi trending Saya buatkan videonya Jadi bagi teman-teman Jangan takut Penontonnya sedikit Tapi penjualannya ada Seperti ini nih Produknya lagi trending Enaknya jualan produk trending Seperti itu Jadi produknya Walaupun view-nya sedikit Ya tetap laku Nah sekarang balik lagi Ketopi kita bagaimana Cara Untuk Supaya penontonnya itu ramai Nah sebenarnya Sopi Appliate juga sudah Memberikan bagaimana Tutorial-tutorial Cara menaikkan penontonnya ya Kita masuk ke Sopi Appliate Pusat program Disini teman-teman Nah Selain Buat konten yang Kualitasnya tinggi Original Tentunya menarik ya Teman-teman juga harus Perhatikan disini Inspirasi mingguan Sebenarnya Sopi video Juga sudah Memberikan Kisi-kisi Disini kita bisa buka Disini Ini 7 hari terakhir Teman-teman bisa lihat Nah Bisa lihat ya Jadi teman-teman Tidak salah target Disini teman-teman Bisa lihat Usia penonton Jadi Di paling banyak Kalau di video saya Itu di usia 25 Sampai 34 Dominan Penonton Video saya Oke Setelah kita tahu Setelah kita tahu Penonton kita Kita lanjut Ke jenis Kelamin Kelaminnya ini apa Perempuankah Atau laki-laki Nah disini teman-teman Bisa Lihat ini Paling banyak penonton Di video saya Itu Perempuan Oke Kita lanjut lagi Disini Lokasi penonton Nah ini juga Sangat Mempengaruhi Mempengaruhi Untuk orang check out Jadi kalau teman-teman Promosikan produk Ya Yang di luar Jawa Nah kebanyakan Sedangkan penonton Kita itu Kebanyakan Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah Nah produk saya itu Paling banyak Saya ambil dari Surabaya Jadi wajar ini Penontonnya Banyak dari Jawa Timur Kenapa Karena ongkirnya Gratis teman-teman Karena apalagi Dia satu kabupaten Apalagi dia satu kota Itu bisa Satu hari sampai Pakai grip instan Atau pakai Shopee instan Ya teman-teman Jadi teman-teman Juga harus tahu Penontonnya Lokasinya Dimana Nah kalau setelah itu Teman-teman Sudah tahu semuanya Nah tentukan Waktu paling aktif Ini juga sangat Berpengaruh Ya teman-teman Kenapa sangat Berpengaruh Karena teman-teman Begitu share Di waktu Yang sangat Banyak orang buka Otomatis Video teman-teman Itu banyak Yang nonton Jadi teman-teman Juga harus tahu Nah bang minimal Berapa bang Satu hari Kalau teman-teman Bisa buat Banyak-banyak video Itu lebih bagus Tapi kalau teman-teman Cuma bisa buat Satu hari Satu video Ya Harus konsisten Ya saya sarankan Harus konsisten Dan lihat Penonton Paling banyak Di tempat kamu itu Di hari Di jam berapa Kalau di tempat saya itu Mulai dari jam 6 Jam 9 12 Ini penontonnya Banyak terus Sampai malam Jadi teman-teman Kalau upload videonya Cuma satu Per hari Tinggal pilih Penonton Paling banyak Membuka Membuka Shopee Pada jam-jam Tersebut Ya Jadi kalau saya Satu hari itu Dua jam sekali Saya upload terus Ya Nah kan Shopee juga Menyarankan Dua sampai Tiga video Per hari Kalau teman-teman Bisa lebih Dari Dua sampai Tiga video Per hari Gaskan Oke Sampai disini Mungkin teman-teman Sudah paham Oke Faktor lainnya Ini teman-teman Bisa contek Yang inspirasi Mingguan ini Ini teman-teman Bisa lihat Ini video-video Memang yang Sudah direkomendasi Dan sudah EPP Penontonnya banyak Jadi teman-teman Tinggal tiru saja Video-video Yang sudah Viral-piral ini Kalau teman-teman Memang Senes Ya Ini kategori Kecantikan Passion Seperti ini Nah Yang Selanjutnya Mungkin ini Mudah terlalu lama Saya ngomong di depan Teman-teman Nanti teman-teman Juga bosan Ini yang terakhir Teman-teman Hashtag Hashtagnya Harus Sesuai Dengan Next Jangan Jangan lupa Hashtagnya Ini bisa Meningkatkan Penonton Teman-teman Nah Hashtag Hashtag Seperti ini Supaya Apa Begitu teman-teman Lakukan Hashtag Kita buka Satu Kenapa Dia bisa Masuk Kedalam Hashtag Tersebut Paling Banyak Pencarian Karena Dia Buat Disini Racun Sopi Racun Sopi Ini Teman-teman Kalau kita Lihat Video Saya Kalau Video Saya Nih Kita Lihat Video Saya Ini Racun Sopi Sepil Sopi Sopi Lok Hampir Semua Yang Viral Ataupun Hashtag Yang Lagi Viral Itu Saya Gunakan Penonton Ini Saya Baru Upload 6 Jam 6 Jam Yang Lalu Dan Penonton Sudah 87 Ini Lumayan Besar Di Sopi Video Oke Kita Kembali Lagi Yang Langkah Selanjutnya Adalah Musik Pemilihan Musik Tadi Yang Pertama Kita Lihat Video Terus Yang Kedua Kita Mau Lihat Hashtag Hashtag Tadi Udah Teman-teman Hashtag Viral Ataupun Hashtag Yang Lagi Booming Ini Dipakai Supaya Video Muncul Di Paling Atas Selanjutnya Adalah Musik Nah Teman-teman Bisa Pakai Musik Yang Lagi Viral Ini Nah Musik Yang Lagi Viral Seperti Ini Dipakai Di Backzone Tanpa Suara Kalau Teman-teman Sudah Pakai Backzone Pakai Backzone Yang Ini Tapi Dikecilkan Di Nolkan Itu Tidak Masalah Ini Akan Dapat Mengangkat Video Oke Sampai Disini Ada Yang Kurang Paham Nanti Teman-teman Boleh Comment Di Kolom Komentar Apa Yang Kurang Paham Disini Saya Sudah Menjelaskan Bagaimana Saya Upload Video Mulai Dari Reset Mencari Produk Yang Lagi Viral Ataupun Produk Yang Lagi Trending Supaya Apa Supaya Komisinya Lebih Besar Dan Penjualannya Lebih Banyak Videonya Lebih Nyangkat Dan Jangan Lupa Hashtag Jadi Hashtag Viral Dan Yang Kedua Musik Memang Yang Lagi Trending Di Sopi Video Bagaimana Menurut Teman Teman Worth it Nggak Si Ini Di Apa Di Dikerjakan Nah Kalau Menurut Saya Ini Worth it Dikerjakan Di Sopi Video Bagi Kamu Yang Punya Masalah Dengan Sopi Video Kamu Dan Videonya Belum Naik Silahkan Komen Di Kolom Komentar Nanti Kita Akan Sharing Sharing Saya Najwar Mohon Pamin Ondo Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh